Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini aku mau cerita tentang maskeran ala-ala putri kraton kenapa aku bilang kayak gitu karena masker kali ini aku pakai produknya rora bendut putanika nah penasaran kan apa sih itu rora bendut dan bagaimana cara aku untuk maskeran pakai rora bendut ini masa berlama-lama kita langsung aja ke videonya jadi ini adalah bahan-bahan yang aku pakai untuk luluran dan maskeran pakai rora bendut nanti yang pertama itu ada dia namanya dulu rempah hitam betening royal black space whitening scruff all face and body dia netonya 40 gram ini ukuran medium ya yang ada ukuran yang lebih mini lagi itu 15 gram tapi aku punya yang ukuran besar itu ada na itu renomor B pom jadi dia udah lulus B pom isinya satu saset ini aja tapi ini banyak banget ini karena udah pernah aku pakai jadi dia udah kebuka udah berkurang isinya jadi terlihat jelas tulisannya ya rora bendut tradisional beauty ini keren banget ini ini bisa dipakai antara 5-6 kali pemakaian yang kedua yaitu masker rempah hitam betening royal black space whitening mask for face and body sama netonya 40 gram dengan ada sudah ada nomor nanya nomor B pomnya isinya juga sama satu saset ini juga sudah aku buka udah pernah aku pakai bentuknya bubuk ya nanti aku akan kita jelasin ketika pemakaian pengaplikasian ke muka aku ini tulisannya juga besar rora bendut tradisional beauty masker rempah hitam wetening ini juga sama antara 5-6 kali pemakaian jadi sangat ekonomi sekali ya karena aku pakai 2 sendok teh aja itu sudah bisa dipakai untuk muka dan juga tangan biasanya aku pakai gitu setelah itu ada mangkok biasanya aku pakai yang mangkok pening kayak gini aja pokoknya ini bisa-bisa buat maskeran sama sendok ukuran sendok teh kecil aja kemudian yang dibutuhkan lagi adalah air sebenarnya yang dibutuhkan sedikit aja ini aku pakai segini aja mungkin yang aku pakai nanti sekitar 2 sendok teh juga pokoknya nanti lulurnya nggak sampai cair banget nggak sampai kental banget punya pas aja nanti ini bahan-bahannya kalau saya lihat teman-teman mau ada yang pakai kuas untuk mengaplikasikan masker wajah juga boleh cuman di video kali ini aku nggak pakai kuas karena aku nggak bisa nggak suka pakai kuas kalau pakai kuas kayaknya itu kurang rata aja di muka jadi aku kali ini mau pakai tangan karena bisa pakai tangan sebelum kita mulai ke luluran dan maskeranya aku mengenalin dulu apa sih itu rora mendut jadi rora mendut itu adalah skincare tradisional yang menggunakan bahan-bahan dari rempah-rempah bentuk packagingnya lucu banget ya dia bentuknya segi empat kayak gini dengan sisi kiri dan sisi kanannya dia cekung ke dalam ini ada gambar tulisan rora mendutnya disini ada kliknya itu tradisional beauty secret of Indonesia jadi budaya cantik Indonesia jadi ini benar-benar pakai rahasia putri keratonnya bagian yang cekungnya yang tadi ini terdapat produksinya dimana disini terlihat kalau dia ternyata diproduksi oleh magics magicskin di daerah biro belajar Jakarta Indonesia sementara di bagian cekung yang bagian kiri di sini ada beberapa stempel yang menunjukkan kalau dia itu memang benar sudah aman dipakai jadi yang pertama ini made in Indonesia jadi ini produksi lokal yang kedua ini adalah sandal halal mui jadi dipastikan ini bahan-bahannya aman karena halal yang ketiga ini adalah vegetarian jadi ini bahan-bahannya dibuat dari bahan-bahan tumbuhan yang ketiga ini yang paling excited banget ya menurut aku karena dia adalah nominal testing artinya dia bahannya vegan vegan itu sepenuh sekali tidak melukai hewan untuk menghasilkan bahan-bahannya yang ada di dalam lulur atau masker lainnya menurut ini jadi ini benar aman sementara yang bagian bawah sendiri ini ini gambar resekel betul dia ramah lingkungan di bagian belakang kemasan dia ada tulisan tiga begini jadi dia di sebelah kiri ini dia adalah kelim produknya di atasnya sini dia ada cara-cara pemakaian dan dia aktif ingredientnya jadi aku bacain aja ya katanya dia memadukan berbagai herbal berkhasiat seperti rempah-rempah teh hitam kopi rumput laut dan beras ketan hitam organik jadi bahan-bahannya benar-benar dari bahan-bahan alam ya enggak ada kimia sama sekali dan dia fungsinya untuk membersihkan sel kulit mati dan kotoran penyebat epori mencerahkan kulit yang kusam mengatasi noda bintik hitam serta memperbagi struktur kulit jadi dia itu ada kojit acit sama alfa arbutin kojit acit itu adalah pemutih yang berasal dari jamur jadi dia diambil dari ekstrak jamur kalau disini namanya dari jamur esperilus orizae alfa arbutinnya itu dia pencerah kulit dari ekstrak buah blueberry jadi dia aman banget dipakai sebenarnya pemakaiannya ini pemakaiannya ditulis dia setengah saset atau satu saset dituangkan dalam sekali pemakaian kalau aku sih awalnya dulu aku pakai segitu ya menurut yang ini tapi ternyata itu kebanyakan banget mungkin yang dimaksud disini tuh ada pakai untuk sekeluruh badan kali ya karena karena setelah selama ini aku pakainya cuman dua sendok teh saja isinya kayak gini sayangnya ini tempelan modelnya tuh tempelan tapi ini kayaknya nggak nggak ngaruh sama hasil produknya ya setiap belakang kemasan ini dia kayak ada ceritanya gitu ada storynya ini ada story tentang siapa itu roh mendut ini aku baca-baca lagi ya ternyata ini ceritanya ini roh mendut itu ternyata seorang gadis jawa kesultanan mataram yang melegenda gitu katanya jadi dia termasuk perempuan tercantik dengan sensualitas daya tarik tinggi yang terpancar dari keindahan kulitnya memikat para raja bangsawan dan siapapun yang melihatnya jadi intinya si roh mendut ini dia pakai rahasia lulur dan masker dari bahan-bahan tradisional yang membuat kulit tubuhnya itu jadi sangat cantik sekali dan rahasia kecantikan si roh mendut ini yang diambil dan dijadikan skincare sampai ada sekarang ini dan uniknya sejarahnya roh mendut ini di dikasih tahunya di setiap kemasan produknya roh mendut jadi konsumen ini pun seolah-olah di edukasi gitu oke yang paling pertama karena ini ada dua step yang pertama tuh adalah pakai lulurnya dulu maksudnya ini dia ada kayak pengatuknya gitu kayak kain kayak gini apa sih namanya ini kayak spring gitu ya jadi dia kalau seandainya ditutup dia akan merekat sendiri jadi nggak bakal kawasan bakalan tumpah kemana-mana kalau udah dipakai kayak gini bentuknya aku ambil 2 sendok kelihatan ya mukanya tuh dia bentuknya kayak bubuk gitu jadi warnanya kababuan ini langsung aku campur pakai air ya kayaknya dikit aja secukupnya aja ya diaduk-aduk sampai dia nggak mengental ini udah kental tapi ini kayaknya kurang cair deh jadi aku mau nambahin dulu airnya terkes aja terus kalian lihat kancaran ya kancaran saudara-saudara ini aku pula nama air kancaran ini apa ya aku tambahin lagi ya rambutnya aku tambahin segini aja kayaknya diaduk-aduk lagi jadi kalian tuh kalau bikin racikan kayak gini usahakan takarannya pas ya nah oke ini kayaknya udah pas udah kental dan bisa dipakai buat luluran di wajah pakai tangan tuh lebih anak gitu jadi dia tuh kayak lebih meresap ke kulit ya karena ini ada butiran scarfnya ya jadi dia tuh fungsinya sebagai peeling jadi dia nanti dikosok-kosok ini jadi kalau kita mengaplikasikan ke wajah habis dikosok-kosok ya ini katanya ini bisa ngelak dikosok-kosok dikosok ini dia akan tonton baunya bau-bau jamu tapi kan gitu kayak ada ada aromata apinya jadi kalau kita gosok-kosok begini ini tuh sekalian kayak mau minjat-minjat kulit gitu makanya aku lebih suka pake tangan karena bisa sekalian pijat-pijat udah dikanya udah penuh deh karena ini masih ada sisa masih ada sisanya jadi aku mau pakai scruff di kedua tangan aku digosok-gosok lagi kayak gini udah 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 dilulur jadi kita juga tetep menunggu dia sampai kering dulu biasanya 15-20 menit oke ini udah kering udah kering banget warnanya udah berubah jadi abu-abu dan muka aku kaku banget gak bisa gerak ini aku gak bisa senyum mau basuh muka ya dulu pakai A dulu atau akan gelap lagi oke oke ini aku udah basuh muka aku pakai air dan sudah bersih keliatan muka aku jauh lebih halus nah sekarang masuk ke step 2 yaitu pakai maskernya rambut bentuknya sama bubuk juga sama seperti yang dulu tadi cuman yang tadi kan parahnya bubuk ini parahnya agak keputihan temen air ya sedikit-sedikit aja agak keenceran kayak tadi diaduk pelan-pelan diaduk pelan-pelan ini sembilan semoga gak keenceran kayaknya ini pas deh pas ya ini mukanya pas banget jadi gak encer dan gak penyal banget tuh kalo tadi kan warnanya ke coklatan kalo nanti warnanya ke abu-abuan nanti dia kalo udah kering warnanya tuh putih bedanya kalo tadi kan kalo kering warnanya kan coklat ya kalo yang ini nanti warnanya putih dan dia gak ada scrapnya jadi agak lembut karena kan dia emas ya maskernya jadi ya jadi aku lebih lebih menangkan kan dikulit adem banget kayak kena es kayak gini udah cukup deh ya masih ada sisa dikit nah ini mau aku pake masker ke tangan aku kalo pake masker ini gak digosok juga gak apa-apa ya karena kan dia gak ada scrapnya jadi dia memang fungsinya untuk memutihkan jadi kalo yang lulu-lulu tuh gunanya mengangkat sel kulit mati setelah diangkat setelah dibersihkan baru diputihkan pake masker begitu ceritanya ini udah udah kasih semuanya jadi aku mau tunggu sampai dia bener-bener kering dulu sekitar 15-20 menit oke ini muka aku udah berbarna putih susu kayak begini tangannya juga begini dan aku kaku banget ini muka gak bisa gerak sebenernya gak bisa ya jadi ini mau aku bersihin muka dulu disitu aku akan boleh lagi ya oke ini muka aku setelah aku basuh pake air tadi maskernya udah hilang jadi hasilnya aku ngerasa kulitku jadi makin fresh makin seger dan aku ngerasa makin halus aja gitu aku pake rormat ini sudah lama ya udah sekitar setahunan dan selama pemakaian ini belum pernah terjadi masalah sama kulit aku aku juga pake skincare lain selain rormandut dan aku mix dan tetep gak terjadi masalah apa-apa dan aman aja di kulit aku gitu kalo kalian mau tau informasi tentang apa itu rormandut kalian bisa intip instagramnya di rormandut botanical disana banyak kejutan dan maskernya itu ternyata gak cuman satu loh gak cuman rempah hitam aja tapi juga ada burutowali dan lain-lain aku punya dua burutowali sama yang rempah hitam ini cuman yang botanicalis sudah habis duluan jadi yang selanjutnya aku pake yang rempah hitam ini oke sekian dulu video dari aku kalo kalian suka minta tolong tombol like-nya dipencet ya kalo kalian mau tanya-tanya tentang cerita indah itu ngomongin apa aja sih gitu kalian juga bisa kasih komentar dan tinggal jejak di bawah juga dan jangan lupa subscribe-nya ya lalu tombol loncengnya dinyalain supaya kalo aku bikin video lagi kalian gak akan ketinggalan oke thank you for watching and see you on my next video bye 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 bye